Halo teman-teman, selamat datang di Disko Pekerja seri 4 yang disenggarakan oleh Gapatma, Demokrasi Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bungaludika yang akan jadi moderator pada acara pagi hari ini. Sebelumnya mungkin cerita sedikit tentang Disko Pekerja ini apa? Disko Pekerja ini singkatan dari diskusi kooperasi pekerja, ini adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Gapatma. Program ini sebenarnya adalah diskusi rutin yang diadakan satu bulan sekali oleh Gapatma. Yang tujuannya adalah ada dua. Yang pertama tujuannya adalah untuk meramaikan diskusi tentang kooperasi pekerja atau hal-hal yang terkaitan dengan pekerja dan demokrasi ekonomi, sehingga topik-topik tersebut itu dibahas seperti itu di Indonesia. Yang kedua tujuannya adalah untuk mendokumentasikan praktek-praktek yang sudah ada di Indonesia ataupun nanti mungkin di luar negeri, yang akhirnya bisa didokumentasikan dan dipelajari atau dipraktekkan ulang di tempat-tempat lain, sehingga bisa ada dokumentasinya. Itu dua tujuan utamanya acara diskusi kooperasi pekerja ini. Sebenarnya Gapatma sudah melaksanakan beberapa acara tentang diskusi kooperasi pekerja ini. Dulu pertama kali itu kita laksanakan, tapi masih belum kita namai diskusi kooperasi pekerja. Atau diskusi kooperasi pekerja itu pertama kali saat hari kooperasi tahun kemarin itu ada di pojok kiri atas kerja kita bersama judulnya tentang mampukah pekerja mengolah diri mereka sendiri tanpa adanya pengusaha. Yang diisi oleh Kak Gaira sama Mas Siap dari AOA Space dan Kak Gaira dari Kooperator LP2I. Terus selanjutnya ada diskusi yang pertama di bawahnya itu tentang model kooremunerasi dengan sistem pengumahan konvensional. Dan lanjut lagi di disko pekerja 2 ada upaya konversi startup konvensional ke bentuk kooperasi. Dan yang terakhir baru saja kemarin tentang petani, pemuda, dan kooperasi. Untuk seri-seri diskusi kooperasi sebelumnya ini bisa teman-teman akses melalui YouTube dan Spotify Gapatma. Sudah tersedia. Kecuali yang disko yang terakhir, yang ketiga itu belum kami upload. Tapi yang lainnya sudah. Sehingga teman-teman bisa tetap mengikuti seri-seri diskusi kooperasi sebelumnya. Nah, untuk hari ini di disko pekerja 4 dengan judul Kisah Kumparan dalam Kepemilakan Saham untuk Pekerja. Kita akan benang tamunya itu adalah dari Kumparan yang diwakili oleh Mas Andreas Eko Iwono, Chief of Corporate Strategy Kumparan. Dan akan dimoderatori oleh saya, Muhammad Maldika. Nah, sebelum kita memasuki acara, saya akan menyampaikan susunan acaranya terlebih dahulu. Nanti pertama, yaitu pembukaan yang sekarang sudah dilakukan. Yang kedua nanti adalah penyampaian materi dari Mas Andreas. Selanjutnya adalah pertanyaan dari para pendaftar yang sudah mengisi form. Sudah kami rangkum dan akan nanti kami tanyakan. Yang keempat adalah diskusi langsung atau dari teman-teman nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui Selido. Habis ini saya kirim linknya di chat. Teman-teman bisa, nanti saya akan simulasikan bagaimana memberi pertanyaan lewat Selido. Dan yang terakhir adalah pernyataan penutup. Sebelum nanti masuk ke acara selanjutnya, yaitu Mas Andreas mencapaikan materi. Saya akan praktekan untuk Selido. Teman-teman bisa klik tautan yang sudah saya bagikan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa tulis pertanyaan. Asiknya menggunakan Selido ini adalah teman-teman bisa vote ketika pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman yang lain itu menarik. Misalnya, oh ini pertanyaan yang menarik, teman-teman bisa vote. Sehingga nanti moderator akan mengurutkan pertanyaan dari paling atas sampai paling bawah. Dari vote-nya yang paling banyak untuk memprioritaskannya. Karena takutnya nanti waktunya tidak tercapai. Diskusi kita kali ini kita berdasarkan sampai pukul 12. Ini malah sudah ada emisi tadi sebelum acara. Rajin banget. Oke, kita mungkin langsung ke acara selanjutnya setelah perkenalnya yaitu materi dari Mas Andreas. Pakai pemateri pada hari ini, Chief of Corporate Strategy-nya Kumparan. Silahkan Mas Andreas. Mau saya screen? Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas undangannya dari Kapatma, juga teman-teman yang sudah hadir pagi ini. Senang sekali, Sabtu pagi yang biasanya pada GOES. Kalau saya lari jadi sudah selesai tadi. Kalau yang GOES kan biasanya sampai makan siang sampai kopi ya kan. Bisa hadir di sini. Apa namanya? Hari ini kan kita akan share sebenarnya mengenai saham untuk karyawan, tapi mungkin saya akan share-nya sedikit lebih mundur dulu. Jadi kita sama-sama bisa memahami background-nya. Bisa langsung saya mulai ya, Mas? Ya, silahkan Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin aku mulainya dari soal kumparan dulu. Jadi mungkin teman-teman tahu, kita itu adalah startup media dan teknologi platform. Jadi yang kita mau solve itu sebenarnya problem di industri media secara keseluruhan, baik dari sisi konten, dari sisi pembaca, dari sisi model bisnis, dari sisi macam-macam. Karena kalau waktu itu, mungkin sedikit background dari saya sendiri, saya dulu kuliah di Computer Science, ilmu komputer di UPM, kemudian pernah di Consultant Management, pernah di salah satu media yang lain, waktu itu terus pernah dijadikan Remarketing Director di HP, lalu saya pernah di Investment. Kemudian teman-teman akhirnya waktu itu melihat problem di industri media ini sudah cukup besar. Akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke industri ini, kemudian masuk untuk melihat sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Jadi memang kumparan itu bukan sekedar entitas bisnis, tapi memang kita pengennya, bukan sekedar, maksudnya bukan sekedar didirikan, bukan sekedar untuk, oh ini seperti bisnis, gitu. Dari awal itu kita semuanya membelong lagi, itu memang karena kita melihat problem yang besar sekali di industri media ini dari sisi dimensinya banyak dan memang tidak bisa diurai dalam waktu singkat. Jadi perkembangannya pembaran sendiri pun setahap demi setahap, seperti itu, kira-kira. Tapi yang kita mau, yang kita kembangin itu sebenarnya dua sisi ini sekaligus, sebagai media, excellent in journalism, tapi kita juga sebagai teknologi, di mana memang akhirnya kita juga memiliki investment dan tim teknologi yang nggak ada beda sama startup teknologi yang lain secara kemampuan. Jadi perpaduannya kayak gitu. Nah, kita itu launch di 2017 Januari, jadi kita baru ulang tahun yang keempat. Besok nonton di kumparan dalam streamnya, sekalian promo dikit boleh ya. ada di IG juga, ada apa lah itu, ada artis, ada macam-macam kayak gitu. Ulang tahunnya 17 Januari sebenarnya, tapi ngerayainnya besok acara-acara live-nya. Terus, jadi ini saya skip online, sudah direseknya. Harusnya paki ini, sudah diresek. Nanti saya ingin. Nah, Alhamdulillah selama empat tahun, baru empat tahun, sebenarnya kita itu berhasil lah untuk dalam jangka membangun media yang kredibel, mencerjarkan diri dengan para media-media yang lain yang sudah puluhan tahun ada, dengan jumlah pembaca yang besar sekali juga. Tapi memang buat kita sendiri ini masih panjang banget PRnya, karena memang yang kita inginkan itu kita bisa itu tadi menjadi lokomotif untuk men-solve problem di industri media, konten, terutama, ya banyaklah keprihatinan kita semua tentang apa yang terjadi saat ini. Tapi ya memang itu mesti bertahap ke semuanya. Terus, ini tadi yang saya sampaikan, kita memang sukses seperti itu. Nah, ini aku mungkin putar video ini. Ini, ini pas kita masih awal-awal tuh, kumparan, intermess saja. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, startup solves problem. Jadi, nggak cuma kumparan sebenarnya, semua teman-teman startup atau perusahaan secara umum memang berdiri untuk men-solve problem. Nah, problemnya, skalanya seperti apa, tergantung memang perusahaannya itu sendiri tercipta, apa, visinya dia seperti apa. Terus, di dalam membangun, apa namanya, company atau startup dalam hal ini, yang dibutuhin itu memang, orang selalu ngomong butuhnya cuman modal gitu, kira-kira, atau capital. Tapi sebenarnya kita menganggap bahwa yang namanya modal itu, modalnya itu berupa people, capital, maupun konsumennya. jadi people, konsumen, sama capital. Nah, masing-masing itu akhirnya memang harus punya, kalau dalam manajemen, itu memang masing-masing itu harus dilihat secara apa namanya, serius. Kemudian masing-masing itu memang punya strategi yang berbeda. Jadi, gimana kita apa namanya, melihat. Selama ini kan mungkin pikirannya, oh, yang penting kita dapat konsumen gitu. jadi akhirnya strategi untuk mendapatkan konsumen ini yang menjadi prioritas paling gede dan yang lain itu tidak selalu kayak supporting function gitu ke situ. Padahal perusahaan atau startup itu memang membutuhkan tiga-tiganya. Jadi memang kita itu harus invest, memikirkan banget strategi ketiga-tiganya. gimana itu urutannya selalu sama kan, gimana dapetinnya, gimana meretainnya, atau gimana memperbesar, dan kayak gitu. Entah itu weeple, entah itu konsumen, entah itu capital, kayak gitu. dan masing-masing itu tentu kita juga ketika kita ngomong segmentasi, ketika ngomong target, ketika target itu maksudnya siapa yang mau didapat, terus kemudian apakah sesuai dengan kita atau enggak, itu terdapat di tiga-tiganya itu. Jadi bahkan mungkin yang paling jauh, misalnya soal capital gitu. kita juga sama kayak ketika kita dapet konsumen, kita juga tidak apa namanya, sembarangan aja. Yang penting ada capital, ada duit, itu diterima gitu misalnya nanti. Jadi mulainya dari situ dulu. Jadi mindset-nya harus dari itu. Makanya company itu harus selalu juga invest di people. ini aku tak audio-nya sebenarnya enggak nyambung. Oh, audio-nya enggak nyambung. Oh, yaudah. Ya, dibayangin aja waktu itu Cinta Laura ngomong selamat kerja teman-teman kembaran sebentar lagi weekend, happy weekend. jadi kita bikin video untuk karyawannya kayak gitu. Terus, jadi memang kita memang harus invest ke people. Kok ada feedback ya? Sorry. people yang seperti apa yang harus kita invest itu adalah memang dari awal mereka memang yang willing untuk solve the same problem. jadinya, jadinya, akhirnya, bahkan ketika kita proses rekrutmen, proses interview, dan segala macam, kita memang harus membuat, bukan membuat, mendapatkan teman-teman yang memang punya passion yang sama untuk solve problem dari company yang ingin kita solve, problem yang membuat company kita itu ada dan ingin kita solve problem gitu di semua bagian. Nah, makanya kumparan itu dari awal ketika yang lain misalnya, yang lain tidak invest di marketing rekrutmen gitu. Kita invest gitu. Kita serius untuk bikin campaign-campaign ketika rekrutmen. Jadi, biasanya kan kalau lowongan cuma tulis lowongan gitu. Kita sampai bikin yang viral-viral kayak gini. ITB sudah kita pasangin apa namanya bunga kayak gitu, tapi tulisannya kayak gitu. akhirnya viral karena di foto-foto sama yang sudah. Terus kita bikin video-video campaign, poster lowongannya, nggak karu-karuan kayak gitu. Macem-macem lah. Pokoknya, bahkan ini saya mau menggambarkan bahwa bahkan ketika mulai dari proses rekrutmen pun, kita memang kita pikirin sekali. Mungkin sedikit flashback, ketika kita belum launching, waktu itu kan kita butuh rekrutmen apa namanya, untuk karyawan kan, waktu itu teman-teman people yang awal kan. Kita akhirnya memang waktu itu kita bikin story soal bahwa kita mau launch sesuatu, teman-teman yang sebelumnya punya pengalaman di industri, kita mau launch sesuatu, kemudian akhirnya waktu itu yang lamar sampai lebih dari 30 ribu orang. Bahkan ketika perusahaannya belum ada. Kemudian ketika udah diseleksi seratusan karyawan waktu itu, kita onboarding-nya tiga hari ngundang tujuh menteri lah para apa namanya who's and who's public figure untuk memberikan masukan ke teman-teman karyawan. Dan strateginya itu kita sebut onboarding kan. Jadi gimana waktu karyawan teman-teman karyawan itu masuk, bahkan pas masuk pun kita pikirin sekali gimana membekali teman-teman karyawan baru ini. Tradisi onboarding ini kita terusin ke onboarding-onboarding tahap berikutnya. Ini salah satu onboarding yang lain. Jadi acara onboarding-nya itu bahkan udah kayak acara untuk keluar. Kita sendiri mungkin duluan bikin acara-acara internal untuk karyawan dulu dengan skala seperti itu sebelum akhirnya bikin acara-acara di luar malahan. Nah mungkin nggak ada soundnya tapi bisa dibayangin. Jadi yang ini juga menarik karena proses recruitment-nya memang cukup panjang tapi waktu itu kita juga memberi value kepada teman-teman yang ikut tes dengan bikin seminar dan lain-lain. Ini acara onboarding karyawan baru kita. nah ini juga salah satu yang tadi sempat aku obrolin di luar jadi kita juga bikin kayak gini juga pernah jadi ini semua karyawan kumparan itu kita ajak liburan kembali sampai OB sampai driver semuanya ratusan gitu jadi apa namanya ini kita apakah ini bisa dilakuin karena hanya bisa dilakukan karena apa namanya kita memang perusahaan yang sehat dan segala ya pasti tapi ini juga bisa dilakuin karena ada decision making yang mindset-nya bahwa kita memang ke people juga harus invest karena kalau enggak bayangin ngirim orang segini banyak kebalikan mendingan mungkin dipakai untuk marketing misalnya marketing ke konsumen eman-eman kalau bahasa jawabannya kan gitu nah kalau kita memang willing untuk ke situ jadinya karena dari awal saya sampai tadi memang mindset-nya ke people consumer sama capital itu dari manajemen itu memang mesti seimbang jadi jadi enggak kepentingan people itu dari sisi decision making itu selalu ketinggalan gitu enggak boleh akhirnya itu ujung-ujungnya sebenarnya membangun company culture kemudian kita selalu invest ke karyawan seperti people kemudian nah ini yang mungkin jadi yang mungkin kita tunggu jadi invest in good benefits itu macem-macem misalnya tadi saya sempat cerita sebelum acara kumparan itu dari awal bahkan ketika karyawannya masih 14 akhirnya waktu itu kita apa kesehatan karyawannya itu pakai insurance yang cashless jadi pakai karyawan mau rawat jalan jalan ataupun rawat inap itu tidak perlu mengeluarkan uang cash kenapa itu kelihatannya biasa di depan tapi ketika itu dilakukan sama startup yang masih kecil sebenarnya itu karena masalah mindset kita untuk kita melihat teman-teman employees dalam hal ini bisa aja sih sebenarnya rawat jalan itu benefit-nya reimburse kita bayar duluan kemudian nanti di belakang di reimburse kayak gitu cuman ketika mikirin dari sisi kita sebagai karyawan kayak gitu atau teman-teman karyawan kadang-kadang kita itu sakit gak mau ke dokter kenapa karena lagi gak megang cash debit card tabungannya mepet misalnya atau tabungannya kita gak tahu kan ke dokter nanti habis berapa kan sakit kan gak tahu terus mungkin credit card belum punya dan lain-lain jadinya kan akhirnya orang sakit menahan diri gak ke dokter karena gak ada apa namanya cash-nya kayak gitu karena dia tak mesti bayar cash dan kemudian nanti dirimbes berapa waktu lagi gitu kan dirimbes pun gak langsung saat itu juga mungkin kan akhirnya karyawan jadi kesehatannya jadi gak bagus kayak gitu kan nah dengan cashless itu dari awal kita tahu ya kalau sakit ya biar gak mikir gitu coba diobati dan segala macam jadinya gak makin sakit kasihan nah benefit-benefit kayak gitu di tempat kita memang cukup banyak yang termasuk sampai ada kegiatan-kegiatan yang memang kutangkut ekstra kurikuler kayak gitu seperti olahraga kalau itu atau yang lain-lain termasuk ada kelas mindfulness kelas development dan lain-lain salah satu yang menurut saya sangat sangat menarik diterapkan apalagi dengan konsep demokrasi ekonomi tadi adalah kita itu juga ada porsi saham karyawan namanya esof yang kita berikan ke semua karyawan jadi yang paling kiri yang saos putih di gambar ini itu office boy-nya kita jadi office boy-nya kita itu juga dapat saham karyawan porsi saham karyawan atau employee ikut di sorry office boy kita ikut employee stop option programnya kumparan jadi semua itu dapat apa namanya hak yang sama dari dari semua level bukan yang sama maksud saya semua mendapatkan hak esof meskipun ada hitungannya berbeda seperti apa tapi semuanya karena nah soal semuanya atau enggak itu nanti kan tergantung teman-teman ketika mau menerapkan di perusahaan yang masing-masing gitu kan tapi kalau dari sisi kita itu memang kita beranggapan semua aspek apa namanya dalam perusahaan semua karyawan itu memiliki kontribusi terhadap keperhasilan perusahaan mungkin aku udah mulai ngomongin sebenarnya employee stop option program itu apa sih sebenarnya secara singkat itu sebenarnya alokasi saham yang dapat diberikan kepada employee dalam bentuk stop option kayak gitu jadi kita dari sisi apa namanya dari sisi shareholder itu memang sudah mengalokasikan akan ada akan ada saham yang bisa diberikan ke karyawan kalau employee stop option program itu dalam bentuk stop option nah sebenarnya apa sih stock option itu secara singkat sebenarnya itu adalah hak atau bukan kewajiban ya hak yang diberikan ke karyawan untuk membeli sejumlah saham yang telah ditentukan dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya dalam waktu periode tertentu periode tertentu itu nanti akan saya sampaikan terminologi-terminologinya secara umum aja dengan bagaimana jadi ini merupakan hak jadi kenapa saya sebut hak karena bisa aja nantinya ketika itu haknya gak dieksekusi boleh aja kayak gitu nah kenapa ini disukai kayak gitu oleh karyawan itu mindsetnya saya ulang lagi jadi kalau dari sisi perusahaan kita selalu beranggapan bahwa people atau termasuk semua karyawan itu juga berhak mendapatkan apa namanya menikmati salah satu benefit dari kesuksesan sebuah perusahaan kesuksesan sebuah perusahaan itu kan salah satunya tercermin dengan naiknya nilai sahamnya dia kayak gitu kan entah itu dia perusahaan tertutup entah itu dia perusahaan terbuka nah makanya si 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 employee itu akhirnya akan bisa ikut menikmati apa namanya kenaikan harga saham perusahaan itu terus kenapa apa namanya itu menarik karena si si employee itu kan juga tau banget kondisi perusahaannya itu seperti apa kemudian apalagi kalau dia tergabung dari dalam perusahaan kecil atau startup atau memang bahkan perusahaan terbuka dia tau performance perusahaannya seperti apa dia tau bahwa misalnya kalau dia bergabung di startup dari kecil membesar membesar dia tau bahwa nilai perusahaannya ini akan naik atau sudah naik selama ini dan akan terus-menerus naik sehingga dia akan ikut menikmati kenaikan harga harga sahamnya itu nilai sahamnya itu terus ini kan ini kan buat employee kan juga merupakan investasi buat dia gitu kan di luar bahwa dia dapat gaji dapat bonus dapat macam-macam benefit yang memang secara apa namanya reguler dia juga mungkin dapatin kalau mau bikin esop itu mulainya dari mana mulainya itu esop itu memang di awal itu adalah memang mesti ada alokasi esopnya itu sendiri alokasi saham yang dipakai untuk program esop siapa yang bisa bikin gitu memang yang bisa bikin gitu akhirnya shareholder jadi dari awal memang udah ada komitmen atau mungkin di tengah-tengah juga bisa atau mungkin ketika perusahaan itu berjalan kemudian para shareholder memutuskan ada alokasi ini itu memang bisa jadi di awal itu dalam cycle esop itu sendiri di awal itu memang alokasi itu diputusin oleh shareholder bahwa akan ada alokasi sekian banyak untuk esop di tengah jalan bisa saja dia kemudian memutusin nambahin di tengah jalan memutusin nambahin lagi itu bisa dilakuin itu subject to ini ya seperti apa kemudian nanti si management atau board of director kemudian akan memutusin mekanismenya seperti apa memutusin mekanismenya seperti apa kemudian nanti apa namanya kemudian nanti akan diberikan ke karyawannya nah modelnya gimana sih kenapa itu menguntungkan jadi mungkin harus kalian jam di sini jadi yang perlu diperhatikan itu biasanya apa namanya ada beberapa terminologi yang nomor satu itu saya bilang tadi strike price jadi sudah diputusin bahwa karyawan bisa membeli saham misalnya satu rupiah harganya untuk satu lembar saham kemudian karyawan ini misalnya mas X gitu apa namanya mendapatkan opsi untuk membeli saham misalnya 100 lembar masing-masing satu rupiah nah perusahaan setelah ngasih itu yang berikutnya ada namanya masa tunggu jadi si karyawan ini tidak langsung mengeksersis atau langsung bisa membeli sahamnya itu di awal biasanya dikasih masa tunggu bisa satu tahun bisa dua tahun bisa macam-macam karena kan untuk sebenarnya ini kan bagian dari reward si perusahaan apa namanya juga ke si karyawan kayak gitu kan setelah masa tunggu nanti ada namanya masa pelaksanaan jadi masa pelaksanaan itu ada yang bertahap jadi misalnya haknya tadi dilaksanakan bertahap tiap bulan boleh tiap bulan tiap tahun atau memang langsung bisa dilaksanakan 100% tapi dikasih waktu misalnya 3, 4, 5 tahun untuk melaksanakannya nah ketika dia melaksanakan misalnya dia melaksanakan 100% dari haknya nah baru disitu apa namanya opsi itu berubah menjadi saham kepemilikan terus sekali lagi itu adalah haknya jadi ketika si teman-teman karyawan ini merasa misalnya wah kalau aku eksekusi ini harganya yang udah ditentukan kemarin ternyata perusahaannya nggak kelihatan berkembang gitu ah nunggu dulu sih menyelesaikan misalnya jangka fastingnya tadi atau waktu pelaksanaannya itu sampai akhir bisa aja atau dia sudah ngeliat bahwa company-nya itu growing luar biasa value-nya jadi yang misalnya 1 rupiah tadi menjadi 100 rupiah ya berarti dia sudah melihat immediate apa namanya gainnya potensial gainnya dia di sana dia bisa mengeksekusi untuk mengambil membeli 1 rupiah tadi tapi dia udah tahu bahwa sebenarnya yang dia pegang saat ini itu nilainya dia beli dengan 1 rupiah nilainya sebenarnya udah jadi 100 terus kalau dia pegang lagi lama-lama bisa ada 1000 bisa bisa kayak gitu nah terus apa namanya akhirnya ya ujungnya opsinya itu exercise nah apakah berhenti di situ bisa aja kemudian perusahaan atau shareholder dan perusahaan itu bisa aja mengulang untuk bikin lagi apa namanya program lagi untuk meritain karyawannya bisa aja ada mekanismenya seperti apa bisa ditentukan sama perusahaan jadi kalau meritain atau untuk promosi atau dan segala macam segala macam itu variasi di masing-masing perusahaan jadi bisa aja opsi yang didapat itu bertambah di masa depan kayak gitu tergantung strategi perusahaannya kemudian apa namanya ini kita masuk teknis ya kita masuk teknis gimana mendistribusikan esotnya balik lagi cara cara ngitungnya itu tergantung kebijaksanaan perusahaannya karena perusahaannya yang misalnya membuat bahwa oh ini opsi untuk para founder kayak gitu atau opsi untuk management dan early stage employee jadi karyawan yang bergabung di dalam waktu awal mungkin akan dapat apa namanya hitungan yang berbeda dibanding mungkin karyawan yang mungkin company-nya udah besar kayak gitu misalnya rumusnya beda bisa aja kemudian bisa aja dia juga yang kalau memang mau dibagiin ke jumlah yang gede biasanya company akan bikin kayak rumusnya kita punya alokasi saham sekian banyak untuk employee organisasi kita itu nanti kira-kira akan segede ini ada ada bagian atau level atau tertentu atau misalnya grade-nya kemudian dia hitungin rumusnya kira-kira kalau grade ini opsinya berapa banyak grade ini berapa banyak kemudian dia udah siapin dari awal jadi kalau company organisasinya cukup besar atau dia memang udah expect kalau organisasi itu akan growing gede sekali dia udah niapin kayak kalau semua employee atau sebagian besar employee atau level tertentu employee itu akan dapat opsi dia udah gambar dulu gimana kemudian dia hitung kira-kira alokasinya gimana atau dibikinin rumus akhirnya untuk mengalokasikan option itu ke employees nah akhirnya nah disini ujungnya sebenarnya kapan dia bisa mencairkan gitu ketika dia udah membeli memiliki saham ya akhirnya sama kayak shareholder yang lain kalau memang dia perusahaan publik ya berarti memang dia bisa jual sahamnya setiap waktu kalau memang dia masih perusahaan tertutup ya mungkin nanti akan ikut boleh ikut menjual misalnya ketika perusahaannya diakwire perusahaan yang lain kira-kira mencairkan investasinya dia dalam bentuk saham itu akhirnya akan terjadi seperti itu terus mengenai aturannya ketika megang gitu misalnya nanti ada peraturan perusahaan yang mengatur dan masing-masing perusahaan itu mungkin punya kebijakan tertentu soal misalnya itu tadi masa tunggunya berapa banyak lama terus dia bisa melaksanakan itu apakah bertahap atau langsung punya hak 100% kemudian termasuk mengatur apakah boleh dijual ketika tidak apa namanya sebelum likuidity event itu tadi apakah bisa dijual atau bagaimana itu apa namanya aturan-aturannya yang menetapkan nanti si peraturan perusahaan masing-masing tentu saja dengan melihat aturan yang diatasnya undang-undang atau hal-hal lain yang memang perlu diperhatikan cuman in short sebenarnya itu aja tapi bisa dibayangkan apa namanya tadi bila dia berhak untuk apa namanya mempunyai hak untuk ikut menikmati pertumbuhan dari perusahaan kemudian dia bisa ikut teman-teman itu semuanya bisa itu ikut mendapatkan benefit dari pertumbuhan dari perusahaan tentu itu adalah sesuatu yang sangat apa namanya menarik dari sisi perusahaan maupun dari sisi apa namanya karyawan gitu karena ya istilahnya memang benar-benar ikut memiliki perusahaan itu tidak hanya sebuah jargon tapi memang benar-benar ikut memiliki perusahaan dalam artian legal juga akhirnya dan ikut memiliki perusahaan dalam artian finansial juga keuntungan finansialnya seperti itu aku rasa cukup ya mas ini oke oke mas Andreas oke mas thank you para Andreas selamat menikmati